Es sereh jeruk kunci kesukaan saya dan suami Bahannya jeruk kunci, irisan sereh, dan daun jeruk Batang daun jeruknya jangan lupa dibuang dulu ya sebelum diiris tipis-tipis Lalu setelah semuanya diiris tipis-tipis, kita masukkan ke dalam air yang mendidih Dan biarkan sampai seluruh dapurnya wangi deh yang merebusan ini Nah habis itu kita tuangkan ke dalam teko Kenapa sih saya taruh ke teko? Soalnya disini mau saya biarkan dulu sampai rebusannya itu suhunya suhu ruangan Karena setelah ini mau saya masukkan ke dalam kulkas Biar lebih dingin dan lebih nikmat nanti jadinya Nah setelah dimasukkan ke dalam kulkas, setelah dingin Kita tesin deh kita masukkan tuh perasan jeruk kunci Nah jeruk kunci ini saya suka sekali soalnya dia memang asem ya Tapi dia ada manis-manisnya beda sama jeruk nipis yang lain Nah setelah ini masukkan deh tambahin tuh es batu Biar tambah dingin soalnya kalau nggak pakai es batu sekarang lagi panas banget Nggak lama juga airnya nggak dingin lagi deh Nah lalu dituang dan siap disajikan Tapi ada sedikit yang kurang nih Apa tuh? Nah kalau teman-teman punya daun min Boleh loh dimasukin ditambahin Jadi ada ijo-ijo nya Dan ada rasa min-min nya Selamat menikmati teman-teman Silahkan mencoba Selamat menikmati teman-teman